Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ingin jumlah kadet yang bersekolah di Jepang ditambah. Keinginan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang Kihara Minoru di Tokyo, Jepang, Rabu 3 April 2024. Prabowo menilai para kadet yang telah bersekolah di Jepang menunjukkan hasil baik dari segi kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Selain itu, keduanya membahas kerjasama pertahanan baik dari kerangka bilateral maupun multilateral. Prabowo dan Minoru juga bertukar pandangan mengenai masalah keamanan regional. Minoru menyatakan keinginannya untuk terus menjaga dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka atas desat supremasi hukum bersama Indonesia sebagai negara maritim. Pada hari yang sama, Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia ingin memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dengan Jepang. Sementara Kishida berharap dapat memperdalam kolaborasi bilateral dengan Indonesia untuk mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Lebih lanjut, Kishida juga mengucapkan selamat kepada ketum partai Gerindra itu atas kemenangannya di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!